Hai semua, kali ini aku mau bikin rendang daging sapi pakai santan instan dan ternyata rasa dan hasilnya enak banget gak kalah dengan yang pakai santan segar kalau kalian pengen tau gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini aku pakai setengah kilogram daging, ini udah aku potong-potong nah ini adalah bumbu halusnya, aku pakai 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 6 gram jahe, setengah sendok teh ketumbar, sedikit pala lalu pakai 75 gram cabai merah besar, 50 gram cabai keriting merah, 1 lembar daun kunyit, kalau gak ada juga gak apa-apa ada 4 lembar daun jeruk, daun salam, serai dan juga longkuas, ada 1 saset bumbu indok put rendang lalu pakai 1 saset santan instan kemasan 200 ml, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk dan juga 13 gram gula merah untuk menghaluskan bumbunya, disini aku pakai mito food processor chopper and blender all in one omniblend BL100 ini adalah blender yang sangat multifungsi, bisa kalian jadikan untuk chopper dan memiliki 4 mata pisau yang tajam banget pokoknya ini blendernya sangat-sangat multifungsi ya sekarang masukkan bumbu yang akan dihaluskan bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar dan juga pala palanya dipotong-potong dulu biar lebih gampang halus masukkan juga cabai merah besar dan juga cabai keriting, tambahkan sedikit air biar lebih gampang halusinnya ya nah ini akan aku nyalakan blendernya nah kalau bumbunya udah halus udah cukup, nah seperti ini sekarang saatnya buat kita tumis bumbunya masukkan ke dalam pan nah ini aku akan masak dulu sampai airnya itu menyusut ya atau kadar airnya ini kalau airnya udah kering seperti ini sekarang aku akan masukkan minyak sekitar 70 ml lalu kita tumis bumbunya menggunakan api kecil aja sampai bumbunya harum jangan lupa masukkan daun salam, serai, lengkuas, daun kunyit dan juga daun jeruk daun jeruknya disobek-sobek dulu kita tumis bumbunya hingga wangi hingga harum nah kalau bumbunya udah harum kayak gini masukkan dagingnya nah ini kita oseng-oseng sampai dagingnya ini berubah warna kalau dagingnya udah berubah warna seperti ini masukkan 1200 ml air ini airnya aku masukkan dulu ke blenderan ya biar bumbunya nggak terbuang nah kita masak sampai airnya ini mendidih setelah mendidih seperti ini masukkan 1 saset bumbu rendang instan lalu aku masukkan santannya tapi ini nggak langsung semua ya masukkan sedikit dulu aja dan aduk-aduk hingga tercampur rata aduk terus hingga mendidih lagi ya kalau airnya udah setengah menyusut seperti ini sekarang tambahkan garam dan kaldu sapi bubuk masukkan juga gula merah dan sekarang masukkan semua sisa santannya langsung diaduk-aduk ya dan jangan berhenti mengaduk sebelum kuahnya ini mendidih jadi terus aja diaduk-aduk nah ini kuahnya udah mulai benar-benar menyusut sekarang disini kita aduk-aduk terus aja jangan lupa kita masaknya pakai api kecil ya nah seperti ini udah cukup ini rendangnya udah jadi ya akan aku matikan aja apinya dan siap buat kita sajikan nah ini dia rendang daging sapi pakai santan instannya udah selesai aku bikin ini rasanya enak banget semoga kalian suka sama video ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe makasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax